Rakaian acara perayaan HUT ke-79 TNI tahun 2024 mulai digelar. Salah satu acara yang menarik minat warga, yaitu pameran Alutista atau Matrafir. Lantas bagaimana kemudian pameran di sana berikut liputan reporter Rehana Mezia dan juru kamera Ahmad Budiban. Nah pemirsa bagi anda yang masih bingung weekend ini mau kemana, saya memiliki rekomendasinya. Nah kini datang ke Monas karena ada pameran yang nantinya akan diperlihatkan oleh para TNI, terutama ini juga masih dalam rangka HUT TNI yang ke-79. Nah di tempat sebangga barisan saat ini ya kini di Monas ada banyak sekali pemirsa pengunjung yang datang ke sini karena tentunya ini juga tidak dipungut biaya atau gratis. Nah salah satunya yang dipamerkan adalah Alutista, kemudian juga ada beberapa seperti salah satunya senapan, kemudian juga ada simulator. Dan ini juga bisa memperkenalkan lebih dekat kepada masyarakat dari TNI, baik itu angkatan udara, angkatan laut, bahkan ini ada beberapa yang menarik. Salah satunya adalah ada pameran mobil antik. Dan untuk mengetahui bagaimana sebetulnya tanggapan dari masyarakat, nampaknya ini juga saya akan mengajak anda untuk bergabung pemirsa, berbincang. Halo, selamat pagi. Wah ibu kayaknya ini anak-anaknya antusias sekali. Ibu namanya siapa dan dari mana? Namanya Evi dari Bekasi, Jatiwaringin. Oke, ke sini jam berapa ibu? Tadi ke sini sih belum lama setengah sembilan. Setengah sembilan ya. Nah ibu ini kenapa nih memilih weekend ini untuk pergi ke sini? Yang pertama gratis hiburannya, yang kedua ya biar anak-anak seneng aja gitu, gak ada banyak mobil TNI gitu. Terima kasih ibu. Jadi yang mau jadi TNI ini ya, semuanya ya. Semuanya ya, yaudah khabat dulu. Semangat! Baik, terima kasih ibu. Dan pemirsa tentunya jangan lupa untuk datang ke Monas karena ini juga dilaksanakan hingga nanti di tanggal 22 Oktober 2024. Tentunya di hari esok, di hari minggu masih ada salah satu rangkaian acara yang kini adalah lomba lari. Dan tidak lengkap juga karena ini masih dalam rangka hari ulang tahun ke TNI yang ke-79. Dari Jakarta, Rehanamezia, Ahmad Budiman, TV One mengabarkan.